Pemirsa berkas dan tersangka kasus tindak pidana korupsi APBDES yang menjerat mantan KADES Kali Gunting Kecamatan Mejayan dinyatakan P21. Tersangka dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah itu langsung dijebloskan ke bui oleh jaksa penuntut umum. Dengan tangan terborgol, mantan Kepala Desa Kali Gunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiunur Amin digelandang ke mobil untuk dilakukan penahanan pasca pelimpahan tahap 2. Dan usai menjalani pemeriksaan dan pencocokan barang bukti atas dugaan korupsi APBDES tahun 2016-2019 serta dinyatakan P21. Banyaknya modus korupsi yang dilakukan mantan KADES Kali Gunting tersebut, pihak kejaksaan melakukan penelitian lebih dalam. Dan sebanyak dua boks berkas yang dibawa oleh tim tipikor Polres Madiun ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Kasus yang menyerat mantan Kepala Desa Kali Gunting Nur Amin tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sekitar 487 juta rupiah. Kasih pitsus kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro mengatakan, tim JPU melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari di Lapas Madiun. Selanjutnya pihaknya akan segera mengirimkan berkas perkara ke pengadilan tipikor Surabaya. Kami telah dilakukan tahap dua, pelimpahan dari penyedik Ores kepada kami, kepada Jaksa Penuntut Umum. Jadi itu terkait dugaan korupsi desa, anggaran desa di Kali Gunting dari tahun anggaran 2016 sampai tahun 2019. Kami teliti, kami nyatakan berkasah sudah lengkap dan naik untuk ditingkatkan ke penuntutan. Kami tahan selama 20 hari, sementara kami tutupkan dulu di Rutan Pores Kabupaten Madiun. Kapan rancangan yang didaftarkan ke pengadilan? Sesukurnya mungkin, Pak. Atas kasus korupsi APBD setahun anggaran 2016-2019 ini, tersangka Nur Amin dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Diketahui modus operandi yang dilakukan tersangka menyampaikan kepada Bendahara Desa bahwa proyek-proyek yang ada di desa tersebut telah ditalangi menggunakan uangnya sendiri dan meminta ganti kepada Bendahara. Selain itu, tersangka Nur Amin juga diduga tega memotong honor kuli tukang bangunan dan termasuk gaji perangkat desa setempat. Tova Pradana, JTV, Madiun